Kenapa ya? Saat ada kalanya kita ini di dalam google meeting nih ada kalanya kita gak bisa nge-record Tapi di momen lain ada kalanya kita bisa nge-record nih Apa yang jadi masalah ya? Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang apa yang jadi masalah Dalam google meeting kadang kita bisa nge-record kadang kita gak bisa nge-record apa yang jadi masalah Nah kita akan jawab permasalahan itu di dalam video kali ini Dan kita juga akan membahas tentang dimana sih setelah nge-record ini video disimpan dimana Nah kita mulai ya Nih saya ini udah ada di dalam jendela awal google meeting Meet.google.com Udah gitu kita coba new meeting Start an instant meeting Kemudian kita coba masuk ke google meetingnya Join now Nah disini kita ngeliat untuk bisa merecord Biasanya ada di pojok kanan bawah titik 3 nih Nah disini nih biasanya nih di bawah whiteboard open a jam Ya tapi disini ternyata tidak ada untuk nge-record Waduh bingung kan Nah di momen yang lain Kita coba untuk membuat google meeting lagi Join or start a meeting Test aja lah Continue Kemudian kita masuk ke dalam google meetingnya Apakah disini ada fasilitas rekod Ada ternyata kita bisa merekam aktivitas google meeting disini Apa sih yang membedakan Oke kita akan bahas disitu Eh kita akan bahas disini ya Sorry sorry Pertama ini Ini adalah google meeting yang tadi tidak ada fasilitas recordingnya Tidak ada kan Kita keluar dulu Return to home screen Nah yang tadi juga Google meeting yang ini Ini ada fasilitas rekodnya Kita keluar dulu Return to home screen Nah ternyata perbedaan jendela awal google meeting yang ada fasilitas recordingnya Ini Ini ada fasilitas recordingnya Tapi kalau jendela awal yang tidak ada fasilitas recordingnya kayak gini Nah kalau misalnya kita mulai meet.google.com jendelanya kayak gini Maka ini adalah yang gratisan ya Emailnya yang kita lihat Jadi email yang digunakan saat google meetingnya tidak ada fasilitas recording Adalah email gratisan Yaitu menggunakan gmail.com ya Tapi Kalau Google meeting yang ada fasilitas recordingnya Ini bukan menggunakan email.com Tapi menggunakan email institusi Dalam hal ini yaitu Atuntirta.aj.id Kalau saya ya Tapi kalau yang lain beda-beda lagi Nah Jadi kesimpulannya Kalau Kita menggunakan email Gmail.com Yang gratisan ini Kita tidak bisa melakukan recording Tapi kalau kita menggunakan email institusi Misalkan Atuntirta.aj.id Kalau disini email institusi upi Kalau disini ada lagi email instruktur Nah ini Bisa Melakukan Recording Ya Karena ini masuk ke dalam Gmail Apa Gmail pendidikan ya Gmail for education Atau Gmail suite Ya Tapi beda-beda lagi ya Jadi bergantung institusi juga Ada yang Berdasarkan nama institusi Si emailnya Tapi intinya Kalau misal Kita memulai Google meetnya Menggunakan gmail.com Maka kita tidak bisa melakukan recording Itu aja Sama ini juga nih AR bookstore bantan At gmail.com Kalau kita memulai Google meetnya Menggunakan email ini Maka Kita tidak bisa melakukan recording Nah sekarang bagaimana cara Memulai recording Menggunakan email institusi Kalau kita punya Jangan Hati-hati Dengerin ini Alah dengerin Perhatikan nih Jangan Memindahkan Email Atau memilih email Dari Sini ya Jadi setelah Klik Start new meeting Dari jendela ini Kemudian Kita ingin Merecord nih Jadi kita memulai Google meetingnya Menggunakan Email institusi Akhirnya Yang kita pilih adalah Switch account Pada jendela ini Switch account Udah gitu Kita pilih Email institusi Itu adalah Kesalahan Fatal Pemirsa Ya Salah besar Pemirsa Kenapa bisa salah besar Karena apa Yang memulai Yang memulai meeting ini W-C-O-M-D-C-R-S-P Itu adalah Si gmail.com Tapi kalau misal Kita memindahkan disini Switch account disini Dan kita menggunakan Email institusi Dan kemudian kita mulai Ask to join Kita gak akan bisa Join-join Karena Hostnya itu adalah Yang email sebelumnya Yaitu yang Gmail Yang tadi Ya nanti kalau misal Bingung Di flashback lagi Videonya ya Nah Oleh karena itu Jangan memilih Email Penyelenggara email Di jendela Yang ini Tapi Kita harus Memulainya dari Jendela Google Meeting Meeting Yang Ini ya Kalau kita Back bisa gak Back lagi Back lagi Nah Jadi kita harus memilih Siapa penyelenggara Google Meetingnya Disini Di jendela awal Google Meeting Lalu kita pilih ini Terus kita Menggunakan email Institusi ini Nah Setelah dari sini Ini adalah jendela Awal Dimana Google Meetingnya adalah Google Meeting Premium Lalu join or start Meeting Begitu juga dengan Kalau penjadulan Menggunakan Google Kalender ya Jadi si Google Awal Google Kalendernya itu Harus Dari email Yang Premium Email Ini adalah nama Meetingnya Continue Yuk Nah disini Kita sudah memulainya Menggunakan email Institusi Jadi seharusnya Kita bisa memulai Menggunakan Fasilitas Recordingnya Ini ada kode Untuk Mengundang yang lain Nah kita lihat disini Disini sudah ada Record Meeting Ya Ini adalah Si Google Meetingnya Eh Google Meetnya Menggunakan email Yang institusi Yang premium ya Yang Google for Education Nah Kemudian Kalau misal kita Nge-record Meeting Nanti Munculnya Atau Video recording Yang sudah kita record Yang Rekamannya Itu sebenarnya Disimpan di mana sih Ini sudah Kita sudah nge-record ya Sudah gitu Kita stop Hanya uji coba aja Stop recording Stop recording Nah perhatikan Kita nge-record Menggunakan email Institusi Yang tadi ya Yang Yang mana Yang Untirta.h.id Institusinya Jadi artinya Hasil dari recordingnya Itu Ada di Google Drive Kita masuk Google Drive Drive .google.com Tapi Google Drive Drive-nya itu Yang tadi Email Google Meeting Yang digunakan Jadi Google Drive Yang digunakan Adalah Google Drive Punya Untirta.h.id Karena tadi Google Meeting-nya Kan pakai Untirta.h.id Ya kan Kita masuk Google Drive Punya Ini Untirta.h.id Ya Sudah ya Yang ini Ditutup dulu Yang sebelumnya Nah Nanti hasil Rekamannya Disimpan Dimana Hasil Rekamannya Ada Di Sini Di My Drive Kemudian Disini Ada Folder Mid Recording Kalau Misal Belum Ada Mid Recording Nggak Ada Maka Tungguin Sekitar 5 Sampai 10 Menit Kalau Misal Rekamannya Itu Pendek Tapi Kalau Rekamannya Itu Panjang Maka Tungguin Sampai Besok Tungguin Sampai Besok Serius Ya Tungguin Sampai Besok Karena Untuk Nyetaknya Itu kan Butuh Waktu Nah Ini Dia Disini Adalah Kumpulan Recording Yang Kita Rekam Yang Kita Lakukan Di Jadi Host Nya Kalau Woy Belum Ada Nih Nggak Ada Nih Filenya Nggak Ada Makanya Tungguin Sampai Besok Baru Nanti Akan Ada Cari Nama Filenya Nama Tadi Nama Google Meeting Udah Atau Mencari Gunakan Kode Undangannya Tadi Masih Ada Kode Undangannya Nggak Ada Udah Dihapus Menggunakan Kode Undangannya Oke Semoga Ketemu Ya Nanti Kalau Misal Bingung Ulang Ulang Lagi Aja Soalnya Ini Videonya Lumayan Kompleks Kayaknya Ya Kalau Misal Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ketik Atau Isi Di Kolom Komentar Udah Gitu Nanti Saya Akan Membahas Video Video Bergizi Bermutu Lainnya Terkait Pembahasan Software Software Yang Seringkali Digunakan Di Dalam Dunia Pendidikan Dan Perkantoran Oleh Karena Itu Nantikan Video Video Berikutnya Dengan Cara Mengklik Tombol Subscribe Yaitu Tombol Merah Yang Ada Di Bawah Video Ini Jadi Nanti Kalau Misal Ada Video Baru Berikutnya Nanti Akan Dikasih Tahu Eh Ya Aktifin Juga Itu Notifikasi Atau Lonceng Yang Ada Di Samping Tombol Subscribenya Oke Gitu Ajalah Makasih Udah Nonton Video Ini Sampai Abis Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tetap Semangat Berotodidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otodidak Sampai